Hari ini kita mau membahas satu tema, yaitu bagaimana peran keluarga di dalam mental dan spiritualitas anak. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan, semoga ibu-ibu bisa melakukannya bersama-sama dengan saya. Saya mau tanya apakah powerpoint-nya terlihat full atau presenter view? Terima kasih. Jadi ibu-ibu sekalian kita akan membahas tema ini, jadi pembahasan hari ini sifatnya topikal. Namun saya ingin mengingatkan ibu-ibu tentang satu peristiwa yang cukup menarik di pasal 8 dari Injil Lukas, ayat 2. Itu ada satu kejadian sebenarnya sebelumnya, tetapi di situ dituliskan oleh Lukas. Ketika Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota, di ayat 1, dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid ikut sama-sama dengan dia, tapi juga ada perempuan. Beberapa orang perempuan yang sudah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Saudara, ada satu peristiwa di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada perempuan yang selama ini mungkin helpless, yang tidak tahu mau minta tolong sama siapa, dan dia tidak bisa menguasai dirinya karena dia dikuasai oleh tujuh roh jahat. Tetapi Tuhan Yesus menolong dia mengusir tujuh roh jahat itu, dan kemudian perempuan ini berbalik melayani Tuhan Yesus, sampai bahkan sampai Tuhan Yesus dikuburkan, dia adalah wanita yang terus ada di dekat kubur Tuhan Yesus. Sampai kebangkitan Tuhan Yesus, dia sendiri yang bersama dengan Maria yang lain melihat kubur yang kosong dan bertemu dengan malaikat. Suatu peristiwa yang luar biasa, yang ingin saya ingatkan di awal pemaparan hari ini, untuk mengingatkan kita bahwa ada harapan di dalam Kristus. Saudara, hari ini kita bicara tentang kesehatan mental dan kesehatan rohani, yang akhir-akhir ini karena pandemi banyak anak-anak, remaja-remaja, bahkan mungkin ibu-ibu juga ya, yang mengalami banyak problem di dalam hal kesehatan mental. Mungkin karena stres, karena depresi, kesulitan yang begitu banyak, karena pengaruh media, sehingga dia tidak bisa lagi menguasai diri. Saudara, seringkali kita pusing melihat kondisi anak muda zaman sekarang, dan kita juga perlu ingat bahwa anak-anak kita adalah orang berdosa. Sama seperti orang dewasa. Di Roma 3, ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, semua berarti termasuk juga anak-anak. Walaupun mungkin seperti Agastin, Martin Luther, Calvin, dan sebagainya, yang punya pendapat yang berbeda tentang usia, berapakah anak-anak sudah harus bertanggung jawab terhadap dosanya, tetapi kita tahu bahwa anak-anak mempunyai kecenderungan berbuat dosa, seperti John Calvin juga mengatakan demikian. Dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, sekali lagi kita diingatkan dari peristiwa yang tadi juga, oleh karena kasih karunia, Tuhan itu mempunyai kebelas kasihannya, yang secara cuma-cuma bisa diberikan di dalam penembusan dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itulah sebenarnya kita sebagai anggota keluarga yang lebih dewasa, sebagai orang yang lebih tua, kita mempunyai satu peran untuk memperkenalkan Kristus kepada anak-anak dan membawa anak dalam kebenaran. Selain itu, kita juga mempunyai satu tugas untuk menolong anak-anak kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, di dalam ulangan 4 ayat 9 dikatakan, Tetapi, waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Luar biasa ya. Tuhan bicara kepada Musa, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah kanaan. Tuhan mengingatkan, eh orang Israel, kamu tuh udah banyak sekali melihat kebesaran Tuhan. Bangsa mana sih yang mempunyai Allah begitu dekat sama kalian? Bangsa lain punya Allahnya tuh jauh gitu ya. Mengerikan, tetapi bangsa besar mana? Kata Musa, yang punya relasi begitu dekat. Tetapi ingat ya, waspada dan hati-hati. Jangan sampai kamu melupakan semua yang sudah Tuhan lakukan padamu. Yang sudah dilihat oleh matamu sendiri ketika Tuhan membelah laut jadi dua. Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan kemenangan atas perang. Dan jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidup. Dan bahkan jangan sampai hilang di dalam pengetahuan anak-anak dan cucu cicit semuanya. Jadi apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Kita punya kewajiban, punya peran untuk menceritakan kepada anak-anak cucu cicit semuanya. Nah saudara, seperti tadi saya katakan, kita juga mesti punya peran untuk kasih tahu kepada anak-anak muda supaya mereka bukan hanya bergantung pada orang yang lebih tua, pada orang tua, pada oma-opa, kepada guru. Tapi juga mereka sendiri mempunyai niat untuk mempertahankan kelakuannya bersih. Dan di sini dikatakan di Masmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaga sesuai firman, dan dengan sekenap hati aku mencari engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah dan hatiku, menyimpan janji, supaya aku jangan berdosa. Jadi artinya ada proses moral kristiani di sini, di dalam Masmur tadi. Yaitu pertama-tama mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, menyimpan kebenaran. Ketika menyimpan kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan menjaga kelakuan. Nah itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, kita sebagai mama, sebagai oma, kita juga perlu terus mendoakan anak-anak cucu kita untuk mereka mencari Tuhan, dan menyimpan kebenaran, dan itulah yang akan menjaga mereka dari kelakuan yang bersih. Untuk mempunyai kelakuan yang bersih. Nah ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk di dalam chat saya sudah kasih link ini. Kalau ibu-ibu bisa, semoga bisa. Bisa ya. Lihat di chat ya, jadi di bawah itu, kalau cursor, ini yang goyang-goyang, cursor panah, diturunin ke tulisan chat, itu di klik, maka, ini saya kasih contoh ya, saya share screen, saya punya ini, saya punya desktop. ya, terus, share. Iya, mestinya ini ya. Bisa nggak, ibu-ibu, klik itu? Bisa? Bisa. Bentar, lagi dicoba ya, Bu Anna. Iya. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Saya tuh mau share ini sebenarnya supaya kelihatan chatnya. Nggak bisa. Bisa, Bu Anna, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nah sekarang saya mau buka. Kelihatan formnya ya. Kelihatan. Oke, ya. Jadi di situ ada tulisan kesehatan mental dan spiritual anak. Nah, pertama-tama saya ingin ibu-ibu tulis dulu usia Anda. Tulis di kolom ini, ya. Teks jawaban singkat, ya. Tulis usia ibu-ibu berapa. Tulis angkanya aja. Misalnya kalau saya 55, ya ketahuan deh umur saya berapa. Oke. Coba saya lihat, udah ada yang jawab belum? Eh, belum. Eh, enggak ya. Mesti selesai dulu ya. Oke. Sudah tulis semua angkanya. Kemudian usia salah satu anak atau cucu. Kalau misalnya anak-anaknya sudah terlalu besar, ya. Jadi kalau anak-anak udah usia 30, cari cucu deh gitu ya. Kalau udah punya cucu ya. Salah satu aja yang Anda pikir Anda paling concern gitu ya. Tulis usianya. Tulis angkanya 5, 4, 3, 2, 1, atau 12. Mungkin yang remaja kali ya. Karena kita bicara lebih ke banyak kesehatan mental. Jadi usia, sebenarnya usia 30 juga enggak apa-apa sih. Ya, enggak apa-apa juga. Karena banyak anak-anak usia 30 juga masih tinggal di rumah. Nah, kemudian gender, alat kelamin ya. Laki-laki atau perempuan. Diklik aja. Laki atau perempuan. Diklik gitu ya. Diconteng. Eh, sorry. Nah, kemudian. Kalau sudah. Kenapa perlu nih gender? Karena laki-laki dan perempuan kadang-kadang punya ekspresi yang beda ya. Secara emosinya. Nah, kemudian kita masuk nih ya. Ke jam tidur malam. Jam berapa dia biasanya tidur? Di bawah jam 10. Sekitar jam 10 sampai jam 12. Sekitar jam 12 sampai 3 pagi. Atau tidak nentu. Ya, kadang-kadang jam 5 pagi dia tidur. Kadang-kadang enggak pulang kita enggak tahu dia tidur jam berapa. Gitu ya. Nah, itu tidak menentu. Atau ada tambahan lainnya. Nah, kenapa saudara-saudara penting untuk... Oh, ada yang raise hand? Ada yang mau tanya? Ibu Yuli mungkin? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya ya? Ibu Yuli. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa dirasa penting tentang ini, jam tidur malam? Karena jam tidur malam ini akan mempengaruhi juga ya. Seseorang itu mempunyai kesehatan mental atau tingkat stresnya. Sudah? Lalu kebiasaan makan pagi. Selalu bersama keluarga di meja makan. Atau jam bersamaan dengan keluarga, tapi tempatnya terpisah. Ada yang di kamarnya, ada yang sambil jalan, ada yang apa. Begitu ya. Tapi jamnya sama-sama gitu ya. Cuma tempatnya aja beda-beda. Atau tidak menentu. Enggak jelas deh. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak gitu ya. Atau tidak makan pagi sama sekali. Oke, kenapa ini penting? Karena makan pagi juga sebenarnya untuk khususnya untuk anak-anak ya. Itu energi, karbohidrat dan sebagainya. Itu protein khususnya ya. Itu penting buat mereka. Nah, kemudian bangun pagi. Apakah sebelum jam 7, sekitar jam 7 sampai jam 9, di atas jam 9, atau tidak menentu. Jadi bisa jam 12, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 3 mungkin. Atau kadang-kadang jam 5 udah bangun. Itu yang enggak menentu. Nah, jam berapa biasanya? Nah, bangun pagi juga pengaruh ya untuk kita lihat nanti bagaimana kesehatan mental mereka. Nah, kemudian teman dekat punya enggak? Atau tidak punya? Teman dekat artinya teman yang bisa curhat, bisa diajak ngobrol, bisa ngobrol dari hati ke hati. Bukan sekedar teman main gitu ya. Ada 1, 2, atau ada 3 sampai 5, atau lebih dari 5. Banyak gitu ya. Saking banyaknya sampai mungkin enggak gitu jelas mereka dekat apa enggak ya. Atau saudara bilang tidak tahu, tidak jelas. Nah, ini juga pengaruh saudara khususnya untuk anak-anak di atas umur 10 gitu ya. Mereka udah butuh teman sebenarnya. Bukan hanya orang tua atau keluarga aja. Jadi kalau kita terlalu keras pada anak, enggak boleh main sama ini, enggak boleh main itu, kasihan juga mereka ya. Nah, kemudian apa kegiatan anak yang paling banyak di luar jam sekolah? Nah, sekarang mungkin sekolah online ya. Jadi setelah sekolah online kan mereka punya waktu luang tuh. Nah, waktu paling banyaknya dipakai apa? Nah, ini saudara bisa centangnya lebih dari satu di saudara yang kotak-kotak ini nih. Ya, jadi misalnya, oh lebih banyak waktu untuk belajar mengerjakan tugas. Oh, kursus tambahan ada les ini, les itu. Oh, enggak, mereka tidur melulu. Ya, bisa juga kursus tambahan dan tidur. Jadi dua ini yang paling banyak bisa juga gitu kan ya. Atau tidur waktu lagi kursus. Atau main game online paling banyak. Main HP, biasanya anak-anak perempuan nih paling banyak main HP. Kalau yang laki biasanya main game online banyak. Atau olahraga. Atau hangout, maksudnya pergi gitu ya sama teman-teman secara fisik. Jadi sekarang kan udah mulai bisa secara fisik ya mereka pergi. Mereka sering ke mall lah, apalah gitu ya. Jalan-jalan naik gunung lah mungkin gitu ya. Atau makan. Ya, sampai gemuk banget gitu ya. Yang perempuan shopping mungkin sama saudara-saudara kali ini ya. Sama mama-mama. Shopping, ngobrol. Atau saudara enggak tahu. Dia hanya di dalam kamar aja. Jadi abis sekolah online, yaudah. Diam aja di kamar terus sampai jam makan misalnya gitu ya. Kita saudara bilang tidak terlalu perhatiin gitu ya bagaimana. Jika lo ada jawaban yang di luar ini, saudara tulis lainnya. Ibu Dewi mau nanya, mungkin boleh di. Ya maaf, saya belum punya anak. Saya pakai memperhatikan keponakan bisa ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi salah satu aja ya. Salah satu. Jadi kalau keponakannya banyak, salah satu keponakan. Oke. Kita lanjutin ya. Nah, ketika ada perasaan negatif. Jadi perasaan negatif si anak ini ya. Kalau anak ini punya perasaan negatif, marah, atau sedih, atau kecewa gitu ya. Biasanya dia umpapin ini gimana? Ekspresinya. Ekspresi perasaan negatifnya gimana? Menangis. Mengerutu komplain. Atau diem aja. Mengurung diri di kamar. Atau dia melukai diri sendiri. Atau merusak barang. Atau melukai orang lain. Atau dia berdoa. Atau bicara pada saudara-saudara. Ya, pada ibu-ibu. Curhat sama teman. Mungkin pakai WA atau apa gitu ya. Atau mereka bicara pada mentor rohani atau guru. Atau yang lainnya yang nggak ada. Yang nggak saya tulis di sini. Silahkan coba dipikir-pikir dulu sambil diisi ya. Yang bagian ini. Jadi saya sambil ibu-ibu mengisi. Saya sambil ini ya. Sambil menjelaskan. Saya lanjut ya. Masih bisa lihat formnya kan ya. Kemudian ngobrol dengan mama. Gini saudara-saudara dari saudara ada yang oma ya. Jadi ngobrol dengan mama atau oma deh ya. Maksud saya dengan saudara-saudara gitu. Ngobrol dengan mama. Tiap hari. Seminggu satu sampai tiga kali. Ini cukup sering gitu. Tapi nggak tiap hari. Kurang dari tiga kali dalam sebulan. Jadi dalam sebulan adalah gitu ya. Tapi nggak terlalu sering gitu. Nah atau tidak terlalu perhatiin. Jarang banget dia ngobrol. Ngobrol dalam. Artian bukan cuma bilang ada makanan nggak. Atau nanti saya pergi sama siapa. Bukan hanya gitu ya. Tapi ngobrol cerita tentang hari ini saya ngapain. Saya ketemu siapa. Saya kesel sama siapa. Marah sama siapa. Senang kenapa gitu ya. Atau dalam satu tahun ini nggak pernah. Nah yang ini ngobrol dengan papa. Artinya ya dengan papa. Bukan dengan mama. Bukan dengan oma. Tapi dengan papa. Oke. Saya mungkin saya tambahin satu jawaban. Yaitu kalau nggak ada papanya ya. Lainnya. Jadi kalau misalnya nggak ada papanya. Tidak ada papa. Saya tulis di sini ya. Kalau sampai nggak ada papanya. Atau yang lainnya. Oke. Kemudian. Berapa sering. Nah sekarang kita masuk ke reaksinya kita ya. Berapa sering Anda menunjukkan kemarahan pada anak. Tiap hari. Intens. Bisa tiga kali sehari. Kayak minum obat. Saking bikin pusingnya itu tiap hari. Ini anak mesti diomelin. Gitu ya. Atau dalam seminggu pasti ada deh. Walaupun nggak tiap hari. Tapi pasti ada. Saya marah sama dia. Khususnya di hari sekolah. Atau dalam seminggu pasti ada. Bukan di hari sekolah. Tapi justru di akhir pekan. Jumat. Satu minggu. Ya masalah. Mau jalan-jalan kemana lah. Apa tuh. Bikin pusing kepala. Bikin kita marah. Atau saudara bilang jarang itu sih. Jangan marah. Penyebabnya bisa macam-macam ya. Jarang marah. Bisa karena anaknya nggak membuat saudara marah. Atau saudaranya emang orangnya susah marah. Atau sama sekali nggak pernah. Atau tidak terlalu perhatiin. Oke. Nah sekarang. Oh ini sorry. Ini salah. Tulisan perhatian. Nah berapa. Berapa sering Anda menunjukkan kasih dan perhatian pada anak. Kalau tadi kan marah. Kalau sekarang. Berapa sering Anda menunjukkan kasih dan perhatian. Bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa secara fisik. Bisa dengan kata-kata. Bisa dengan pelayanan. Kasih makanan. Masak yang enak. Atau beresin kamarnya. Atau memberikan hadiah. Begitu ya. Nah apakah tiap hari. Tiap saat. Ya yang saudara setiap kali. Pokoknya saya setiap hari tuh ada perhatian buat dia. Masak buat dia. Atau peluk dia. Gitu ya. Mungkin tidak tiap hari. Tapi sering. Khususnya di hari sekolah. Tiap hari. Saya. Saya. Ini nya saya bikin kotak centang deh. Tiap hari. Tapi sering. Khususnya di akhir pekan. Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap-tiap. Tidak tiap minggu. Tapi sering. Khususnya di hari libur. Saya tidak bisa memberikan kasih dan perhatian. Saudara mungkin bilang. Tidak bisa. Saya tidak bisa kasih dan perhatian. Saya orangnya bukan orang yang begitu tuh. Bukan orang yang suka kasih perhatian. Orang yang kaku. Ya dari dulu dilahirkan. Suka orang yang kaku. Atau saudara bilang. Saya tidak terlalu yakin bahwa yang saya lakukan itu kasih dan perhatian. Saya masak. Saya ngapain. Saya ngapain. Tapi saya gak yakin itu adalah kasih dan perhatian. Saudara boleh conteng yang ini. Atau saudara bilang. Anak saya gak pantas. Dapat kasih dan perhatian. Terlalu jahat. Terlalu nakal. Terlalu menyebalkan. Terlalu kurang ajar. Kalau dikasih dan perhatian. Saya malah diinjek-injek. Malah ngelawan. Gitu ya. Nah sekarang. Saudara bisa nulis rada panjang di sini. Hal apa yang Anda khawatirkan. Tentang kesehatan mental dan spiritual anak Anda. Saya kasih waktu beberapa menit. Saudara tulis. Jadi saudara bisa ketik di sini ya. Hal apa yang Anda khawatirkan. Tentang kesehatan mental dan spiritualitas anak Anda. Kalau saudara gak bisa tulis gak apa-apa dilewatin. Kalau sudah. Berapa sering Anda berdoa bersama dengan anak? Tiap hari? Tidak tiap hari. Tapi dalam seminggu ada waktu doa bersama. Tidak tiap minggu. Tapi dalam sebulan ada waktu doa bersama. Tidak tiap bulan. Tapi dalam satu tahun. Mungkin waktu dia ulang tahun. Atau waktu Natal. Ada waktu doa bersama. Atau. Saya tidak terbiasa berdoa bersama anak. Jadi emang gak pernah gitu ya. Atau gak pernah karena anak gak mau diajak doa. Atau belum terpikir. Anda belum pernah mikir gitu ya. Untuk berdoa bersama anak. Oke. Ibu Dewi ada mau pertanyaan? Enggak ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah berapa sering Anda minta anak berdoa untuk Anda? Tadi kan berdoa bersama ya. Bukan berdoa untuk yang tadi ya. Berdoa bersama. Kalau yang sekarang berapa sering Anda minta anak berdoa untuk Anda? Jadi minta dia doain Anda. Setiap kali ketika berdoa. Jadi saling mendoakan. Atau sesekali ketika hanya Anda merasa benar-benar butuh. Kalau udah benar mentok gitu ya. Terus minta doain-doain mama ya. Mama lagi pusing gitu misalnya gitu ya. Doain oma ya. Oma lagi sakit. Ini lututnya milu misalnya gitu ya. Atau saudara kayaknya pernah deh. Tapi enggak ingat kapan gitu ya. Pernah suatu kali. Tapi saya enggak ingat kapan. Atau saudara bilang belum pernah. Atau saudara bilang kayaknya enggak benar deh. Enggak boleh tuh orang tua minta anak doain orang tua. Menurut saudara. Nah sekarang ini tambah lama tambah dalam ya. Berapa sering Anda menceritakan kegagalan Anda? Setiap kali saya mengalami kegagalan anak pasti tahu. Ya misalnya saya kecopetan. Atau saya ditipu orang. Atau saya enggak setia sama suami. Atau saya gagal dalam usaha. Atau saya ngomel-ngomel sama pembantu. Sampai pembantunya keluar. Nah itu kegagalan-kegagalan itu. Berapa sering Anda menceritakan kegagalan Anda? Berantem sama mertua. Kesel sama mertua. Nah atau apakah setiap kali atau sering tapi saudara pilih. Yang mana yang saudara pikir dia bisa cerna. Saudara yang ketiga mungkin enggak sering tapi pernah. Ya enggak sering tapi pernah. Atau saudara bilang saya enggak pernah gagal tuh. Saya terus menerus sukses tuh. Enggak pernah ada kegagalan dalam hal segala macam ya. Atau saya merasa tidak perlu tuh anak tahu tentang kegagalan orang tua. Jadi saya enggak pernah cerita. Karena saya merasa dia tidak perlu tahu. Atau saudara mau tambahkan hal yang lainnya. Oke. Nah ini lebih dalam lagi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah. Kok saya jadi banyak nanya ya daripada ngomongin. Nanti sabar ya. Bentar lagi. Jika anak. Jika anak pernah menceritakan pergumulan imannya. Ya anak yang saudara tuju ini ya. Apa yang menjadi keraguannya? Apakah keberadaan Allah? Enggak yakin tuh itu ada. Kebenaran Alkitab. Kenapa mesti Alkitab? Ini saudara bisa jawabnya lebih dari satu ya. Apakah mereka pergumulan imannya ragu tentang Yesus juru selamat satu-satunya. Kenapa harus Yesus yang lain? Kenapa enggak gitu kan ya. Pentingnya gereja baginya. Sekarang ini cukup banyak ya saudara. Saya harus jujur. Termasuk anak saya juga. Sekarang ini lagi meragukan pentingnya gereja bagi dia. Anak yang pertama. Sudah menikah. Kemudian yang keempat integritas orang-orang gereja. Saudara sering dengar dia komplain tentang orang gereja yang munafiklah apalah-apalah gitu ya. Jaminan keselamatan atas dirinya. Dia ragu bahwa dia diselamatkan karena mungkin dosanya terlalu berat. Kehidupan setelah kematian. Mungkin dia meragukan sebenarnya setelah kematian ini ada kehidupan lagi enggak sih? Atau sebenarnya udah gitu. Abis mati udah aja gitu kan. Enggak ada apa-apa lagi gitu. Kemudian keberadaan malaikat dan iblis. Keberadaan surga dan neraka. Karena mungkin pengaruh-pengaruh media, film-film drama Korea. Hubungan romantis sesama jenis yang dia ragukan kenapa enggak boleh misalnya. Keterlibatan orang Kristen dalam peperangan atau politik. Sering berdebat soal ini. Keterlibatan orang Kristen atau gereja dalam masalah dunia, kemisih, kratisme, atau hal yang lainnya. Oke, nah ini yang gampang nih saudara ya jawabnya ya. Kalau yang tadi mungkin saudara agak sulit jawabnya. Kalau saudara rasa susah enggak diisi, enggak apa-apa. Ini yang ini ya tadi ya. Oke, nah sekarang yang ini. Berapa sering Anda memberitakan firman pada anak? Setiap hari sering jarang hampir tidak pernah atau tidak pernah sama sekali. Nah ini gampang nih tinggal conteng salah satunya. Oke. Nah ketika anak menceritakan keraguan. Tadi kan anak-anak cerita keraguannya tentang apa, tentang apa, tentang mungkin Alkitab, tentang keselamatan, tentang LGBT, gitu ya. Tentang gereja. Nah, waktu anak menceritakan keraguan yang berbeda dengan pemahaman saudara, respon Anda pada umumnya apa? Mendengar aja. Nggak kasih komentar. Ini bisa beberapa juga saudara jawab ya. Menyatakan pendapat saya, namun tidak menyatakan ketidaksetujuan saya. Mengajak diskusi kritis, jadi saudara ajak dia berdebat, gitu ya. Oh, nggak sejauh sama ini. Saudara ajak berdebat. Ada ibu di... Kemudian ujung-ujungnya berantem, nggak ada solusi. Setelah berdebat panas, biasanya berbaikan kembali. Menyatakan ketidakmengertian Anda. Dan mengajurkan dia. Jadi waktu dia nanya, saudara. Dia bilang, om-omah gak ngerti, om-omah gak ngerti, nanyaannya sama Pak Pendeta dah. Atau saudara diam aja, memberikan buku yang bisa menolong dia. Nih, kamu baca buku ini nih, kamu gak bisa baca. Eh, gak bisa mbak jawab, kamu baca aja. Atau saudara bilang, disinilah saya bingung, makanya saya ikut acara hari ini. Saya gak bisa jawab yang lain justru, disitulah saya bingung. Nah, sekarang pertanyaan tentang kesehatan mental Anda sendiri, sebagai om-omah, sebagai mama. Apakah kesehatan mental saudara hari ini, atau akhir-akhir ini, sangat baik? Baik? Cukup? Tidak baik? Sangat tidak baik? Jadi kalau sangat tidak baik, itu artinya saudara juga depresi, banyak stres. Nah, selain orang tua, siapa saja dalam hidup di sekitar anak Anda? Opa, oma, tante om, sepupu, kakak, adik, pembina rohani, atau yang lainnya. Ada siapa? Ya, di dalam hidup anak Anda. Oke, nah terus terakhir, kalau ada hal yang perlu didoakan oleh gereja, silakan saudara tulis, itu tidak wajib diisi. Oke, kalau sudah nanti di bawahnya ada tulis submit, saudara submit. Ya, saudara, apa itu lagi? Di bawah itu dicantang submit, nah disini sudah ada, ada dua, ada tiga jawaban yang masuk. Dari ibu yang usia 45, 50, dan 53, ada empat menak, ada usia 6, 15, 25, sampai 14. Ada lagi perempuan, dan jam tidur malam itu sekitar 10 sampai 12. Yang lain di bawah jam 10. Kebiasaan makan pagi merata, ya. Ada yang bersama, jam bersama, ada juga yang tidak menentu. Baru empat jawaban nih, saudara, jangan lupa di bawah itu ada klik submit. Jadi kita bisa lihat sebagian besar anak-anak kita bagaimana. Sudah ada lima jawaban. Nah, bangun paginya sekitar jam 7 sampai 9. Ada juga yang sebelum jam 7. Teman dekat, 1 sampai 2. Yang lain 3 sampai 5, ada juga lebih dari 5. Ada yang tidak tahu atau tidak jelas. Nah, kemudian kegiatan yang paling banyak main HP. Ada juga yang olahraga, main game online, dan hangout dengan teman. Yang hampir tidak ada itu adalah kursus tambahan, shopping. Dari tujuh jawaban ini, yang paling banyak adalah bicara dengan saya. Kemudian ada juga yang diam-diam diri di kamar. Ngobrol dengan mama tiap hari, seminggu satu, tiga kali, tiap ada masalah. Ngobrol dengan papa, dari tujuh jawaban ini, seminggu satu, tiga kali. Kemudian dari delapan jawaban, ini sudah ada sembilan jawaban bahkan. Menunjukkan kemarahan jarang. Tidak pernah. Benar saudara. Anak saudara gak pernah menunjukkan kemarahan. Terus, kemudian berapa sering menunjukkan kasih dan perhatian tiap hari, tiap saat. Hal apa yang paling dikhawatirkan? Takut disakiti, sangat sensitif terhadap rasa sakit, kurang berempati. Menyukai pasangan dari agama lain, lebih sering di dalam kamar untuk aktivitas, mulai dari sekolah online, lanjut hal-hal lain, tidak ada. Depresi dan tidak percaya Tuhan, pergumulan rencana, masa depan, pergaulan, senang di rumah. Kemudian dari sebelah jawaban, cukup merata ya. Yang tiap hari berdoa, tidak kemudian yang waktu-waktu lain. Kesehatan mental baik, cukup, sangat baik. Ketika anak menceritakan keraguan, respons pada umumnya menyatakan pendapat saya. Mengajak diskusi kritis, menyatakan ketidakpengkudian. Oke, dan siapa saja di dalam rumah, ada yang paling banyak pembina rohani, dalam hidup anak, kemudian kakak. Oke, opa-oma toh, dikit ya. Oke, yang isi ini, enggak banyak oma-oma yang isi. Yang sekarang sudah masuk ada 12, yang paling tua usianya 58. Mungkin yang lebih tua, susah kali mengisinya ya. Oke, teman-teman, ibu-ibu, ya ibu-ibu ya teman-teman, karena saya juga ibu-ibu. Saya berpikir, saya perlu untuk membahas itu terlebih dahulu, karena kadang-kadang kita tuh banyak tahu, tetapi kita tidak terlalu tahu tentang diri kita. Kita tahu kebenarannya apa, tetapi kita tidak terlalu menggali sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup saya itu bagaimana. Begitu, ya. Jadi, saya hari ini mau membahas hal ini. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ditulis di chat. Sudara lihat, Mas, sudah lihat powerpoint saya ya. Oke, saya langsung saja ya, Sudara. Jadi, Sudara, di dalam suatu penelitian yang saya pernah lakukan, hasilnya adalah dukungan iman dan kelekatan ibu berkorelasi dengan moralitas. Dan dukungan iman dan kelekatan dengan teman juga berkorelasi, tetapi permasalahannya adalah banyak anak-anak yang merasa percaya dan jaga jarak dengan ayah. Jadi, peran ayah itu menjadi sesuatu yang agak kurang sebenarnya di kalangan kita. Padahal sebenarnya itu penting, peran ayah, peran ibu. Nah, penelitian melunjukkan bahwa ibu mempunyai pengaruh terbesar dalam moralitas anak muda. Dan ibu memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan moral dan kerohanian anak-anak. Sebenarnya peran ayah dan teman juga penting. Tapi di Indonesia, khususnya di kalangan gereja Chinese, peran ayah sangat sedikit. Nah, masa muda adalah waktu yang penting untuk pembentukan moral. Ibu perlu diajak berpartner. Ayah perlu didorong untuk memiliki relasi dan komunikasi dengan lebih dekat. Jadi, Sudara, seperti Yunike dan Lois sebenarnya kalau kita lihat, walaupun ayahnya tidak berperan, tetapi Yunike dan Lois berperan sangat besar dalam kehidupan Timotius. Nah, bagaimana kunci mewujudkan mental dan spiritual yang sehat? Perlu ada heart connection, koneksi hati. Relasi intim antara remaja dengan anak-anak, dengan orang tua. Nah, Sudara, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, ditaruh di chat dan minta tolong, karena saya tidak bisa lihat chatnya sekarang ini. Sudara, tolong moderator untuk kasih tahu saya ya. Kemudian, kunci mewujudkan mental spiritual yang sehat adalah ritual keluarga dan jendela percakapan. Sudara, saya ingat Pak Tong pernah bilang kepada saya, setiap anak itu punya jendelanya masing-masing. Dan yang menarik adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai guru untuk mencari jendela setiap anak beda-beda. Tetapi, Sudara, ternyata ketika punya anak, saya juga melihat kita sebagai orang tua dalam pertumbuhan anak dalam usia yang bermacam-macam, jendelanya lain-lain. Jendela yang dulu, kita rasanya kalau lagi makan kita bisa ngobrol gitu ya. Eh, tapi setelah mereka sudah agak besar, waktu lagi makan kok nggak bisa diajak ngobrol gitu ya. Malahan ditanya malah kayak nggak senang gitu kan ya. Nah, Sudara, kita perlu terus mencari jendela percakapan dengan anak-anak. Ketika jendela hati anak terbuka, maka kita bisa ngobrol lebih dekat lagi. Nah, biasanya kita di Unique, kita cari waktu ini ya. Nah, jendela hati anak terbuka biasanya ada waktu bersama dengan orang tua. Nah, khususnya ketika bersama-sama dengan papa gitu ya. Setelah kegiatan, aktivitas, apalagi anak laki, dia akan bisa ngobrol sama papanya. Nah, bagaimana bisa impresan iman anak? Yaitu di dalam Amsal 22 ayat 6 dituliskan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut, maka masa tuanya tidak menyimpang. Nah, berarti kita perlu mencari waktu dengan baik-baik, gunakan masa yang penuh kesempatan itu secara intensional, secara sengaja untuk kita bisa punya koneksi dengan anak-anak. Karena anak-anak cenderung menjauhkan diri, misalnya dengan HP dan dengan kegiatan lainnya di luar, dan tidak bersama dengan orang tua. Nah, saudara, orang tua ditugaskan Tuhan Allah untuk mengimpres, untuk mengecap bahwa mereka itu adalah anak yang dikasihi Tuhan, dan mereka harus mengasihi Tuhan dengan senap hati. Jadi, orang tua itu harus mencari waktu untuk menceritakan perjalanan imannya, bahkan mungkin menceritakan kegagalannya, tetapi bagaimana Tuhan menolong. Nah, ayah perlu banyak bicara dengan anak, dan ibu perlu mencari kesempatan. Kalau ibu tidak bantu, suami tidak dapat-dapat kesempatan. Saya seringkali waktu suami saya sibuk, waktu anak-anak masih kecil, saya curi waktu dia lagi pulang kerja di Jakarta, kan macet. Jadi, saya curi-curi waktu, saya bawa anak-anak jemput suami, supaya apa? Supaya anak-anak bisa ada waktu ngobrol di mobil. Kadang-kadang waktu lagi suami saya belum siap untuk pulang kerja, anak-anak nunggu di kantor, kenalan sama orang-orang di kantor, begitu ya. Dan kadang-kadang juga waktu siang, waktu makan siang, waktu istirahat, saya minta suami saya untuk kasih waktu untuk makan bareng sama anak-anak. Kalau tidak begitu, tidak dapat-dapat saudara waktunya ya, karena suami sibuk sekali. Terus tips praktis bagaimana bisa cerita sering-sering tentang perbuatan janji Tuhan. Waktu tidur, dengan segajak menciptakan kesempatan rutin, misalnya bedtime, waktu anak-anak bisa having time bicara. Saya buatkan ini, saudara, untuk jadi modal untuk ngobrol sama anak-anak. Saya bikinin jurnal ya, waktu masih kecil, mereka ngapain, ngapain. Terus ada kesempatan mereka buka-buka lagi, ingat-ingat masa-masa seperti itu. Jadi percakapan sebelum tidur itu sangat precious. Sekarang anak saya sudah umur 20-an, bahkan satu sudah menikah, begitu ya. Tetapi ada waktu untuk mendengar bagaimana kabarnya setiap hari, dari setiap anggota, waktu lagi makan. Ini pada saat suami saya ada di Indonesia, kami ada di negara lain. Setiap minggu ada waktu, bahkan waktu ini sih hampir setiap hari ya, ngobrol sama papanya. Jadi kayak makan bareng gitu ya, padahal papanya tidak ada di laptop. Tapi saya carikan kesempatan itu untuk anak-anak bisa ketemu. Nah juga kadang-kadang suami itu nggak tahu ya, ada masalah apa anak-anak ini. Jadi saya yang kasih tahu, eh anak kita lagi ada masalah nih, kayaknya dia mulai naksir-naksir cewek, atau mulai ada, saya takut dia udah mulai masuk pornografi. Nah makanya suami saya ambil waktu untuk ngobrol sama diajak makan, untuk ngomongin soal masturbasi lah, dan sebagainya. Nah kemudian mendorong para ayah untuk punya waktu dengan anak-anak camping ya, ibu-ibu yang nggak suka kotor, usahakanlah untuk suka kotor. Karena di masa-masa seperti inilah kita bisa ngobrol sama anak-anak ya. Dan juga memberikan teladan untuk hidup tahan banting dan tidak pernah menyerah. Waktu kita outbound dan sebagainya. Suami saya bukan orang yang suka dengan outdoor, tapi dia berjuang mencoba untuk suka. Karena apa? Karena dia tahu ini adalah sesuatu yang penting buat anak-anak. Dan kita sebagai istri menolong untuk mencari komunitas supaya suami kita bisa merasa nyaman. Kemudian that's dinner, month's walk ya. Nah saudara ini foto yang barusan aja saya dapet nih ya, dari seorang ibu yang pergi sama anaknya yang sebentar lagi akan kuliah. Jadi saya mendorong ibu-ibu sebenarnya sebelum anak pergi kuliah, pergi ke luar kota berdua aja. Karena sebentar lagi kamu nggak akan ketemu-ketemu lagi. Dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi manfaatkan itu ya. Kenapa? Karena waktu lagi anak saya mau kuliah, saya juga melakukan itu. Dan banyak hal yang indah ya, yang bisa dapatkan, bisa ngobrol dengan lebih dalam. Nah tetapi sejak anak masih kecil, tadi ada yang usianya masih 6 tahun segala macam ya. Anak-anak masih kecil, cari waktu ngobrol sama anak-anak. Nah disitulah ada jendela hati bisa ngobrol tentang pergumulan-pergumulan dia. Nah orang tua juga perlu mengundang Tuhan Yesus dalam rumah tangga. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong ketika sesuatu sudah mulai pecah. Saudara, ketika anak-anak dididik dengan baik, waktu masa kecil bukan berarti tidak ada problem waktu mereka besar. Kadang-kadang ada masalah yang sangat rumit, yang kita rasanya tidak ada harapan. Tapi saya itu sebabnya tadi saya membuka dengan Maria Magdalena. Tuhan Yesus mempunyai kuasa memberikan harapan. Orang sehat tidak perlu dokter, saudara. Orang sakit yang perlu dia. Jadi kita tidak harus punya anak yang tidak punya masalah gitu ya. Justru dengan anak kita punya masalah disitulah mereka mengenal Kristus. Mereka mengenal gembala yang baik. Mereka mengenal ada harapan ketika mereka hancur karena dosa. Saudara, pada akhir saya tutup dengan buka 7 ayat 6 sampai 9. Ada satu kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan kepada seseorang. Yaitu orang yang punya karyawan atau punya hamba yang sakit. Dia mengatakan setelah Yesus mendengar perkatakan dia, dia heran akan dia dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti. Dia berkata, aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Siapakah dia? Dia itu adalah orang yang sebenarnya mempunyai perwira yang menyuruh sahabat untuk mengatakan kepadanya, Tuhan jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi perwira ini yang minta supaya hambanya sembuh. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa datang dan Tuhan Yesus bilang, Tidak usah repot-repot Tuhan, Tuhan ngomong saja pasti sembuh. Jadi ada iman yang besar dan Tuhan Yesus bilang, di antara orang Israel saja tidak ada iman orang sebesar ini. Jadi saudara, ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus memberikan harapan. Dan kita perlu punya iman untuk itu, kalau anak kita saat ini sedang punya masalah, tidak mau ke gereja, belum percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin lagi depresi. Nah saudara, percaya tidak bahwa Tuhan sanggup? Kita melakukan bagian kita. Kita membangun koneksi hati, kita mendoakan mereka, tapi jangan sampai keilangan iman untuk anak-anak kita. Oke, kita masuk dalam Q&A sebelum doa. Masih ada waktu nggak sih, saya nggak lihat jam. Ada satu pertanyaan di kolom chat Bu Ana. Yang itu ya, Ibu Naomi ya? Ya, betul. Kami hidup dengan cucu karena orang tua lagi sekolah dan mamanya atau pamanya. Papanya tugas di Ambon. Kami lakukan altar keluarga tiap malam, tapi cucu yang kedua selalu marah kenapa harus baca Alkitab. Dan yang kedua ini suka marah dan suka nyakitin diri sendiri. Kalau papanya datang, dia nggak mau dekat, tapi lama-lama bisa ngobrol. Pertama, kita perlu memahami ya perasaan cucu ini. Karena jelas sekali dia tidak senang dengan ditinggal oleh papa. Mamanya juga ya. Mamanya juga pergi ya. Jadi cuma sama oma-oma aja ya. Sama oma-opa. Oma-opa, ya. Ya, kelihatannya dia protes ya. Protes dengan tidak langsung karena ditinggal. Nah, biasanya anak-anak seperti ini merasa dirinya nggak berharga. Kenapa kok saya ditinggal? Kenapa kok saya nggak dianggap penting? Lebih penting mungkin pekerjaan atau hal yang lain. Nah, dalam hal ini memang mungkin umurnya berapa ya, Bu? Ya, 8. 8. Pas 2. Si kecil ya. Umur 8 sebenarnya dia udah masuk ke masa pritin. Pra-remaja. Gitu ya. Jadi dia perlu diterima perasaannya. Diajak ngomong. Mengerti bahwa dia kesel. Papanya nggak ada. Begitu. Jadi, itu pertama itu. Nah, kemudian kalau disuruh baca Alkitab, dia marah-marah. Nah, dia anak sekolah minggu ya dulunya ya? Iya. Iya. Nah, biasanya anak-anak yang biasanya dibesarkan di gereja. Di tradisi baca Alkitab dan sebagainya. Kalau udah umur begini nih, udah mulai bosen. Dan udah mulai ngerasa, ngapain sih? Gak ada hubungannya. Apalagi kalau dia ngerasa hidupnya ini gak menyenangkan. Jadi, mesti hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kemudian dia membuang sama sekali. Hal-hal yang bersifat rohani. Yang bisa kita lakukan adalah, oke kamu gak mau baca Alkitab, apa-apa. Tapi, padahal hal-hal yang sifat kita istilahnya fetok. Percakapan iman. Jadi, misalnya waktu lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian, cerita. Kita cerita apa yang kita baca gitu. Kemudian, bersama-sama dengan teman-temannya. Ngobrol sama teman-temannya dalam kesempatan misalnya ulang tahun. Ada pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk hal itu mungkin dia gak terlalu relaktan. Tapi kalau tiap hari, ayo baca Alkitab. Seolah-olah itu menjadi kewajiban. Bukan kelinduan. Nah, itu yang bisa membuat dia marah. Dia akan lebih senang mendengar kisah-kisah kita. Jadi, suami saya dulu bikin cerita ini. Kue eating. Jadi, serial kue eating. Kue eating begini, kue eating begini. Berseri itu, ya. Anak saya gak tahu bahwa itu adalah cerita tentang dirinya. Sampai terakhir, dia bilang kue eating papanya meninggal di umur 13. Terus begini, begini, begini. Terus anak saya bilang, oh itu papa ya. Nah, jadi anak-anak ini senang mendengar kisah kita ini. Nah, tapi yang sekarang permasalahannya adalah hubungan dengan papa dan mamanya itu juga perlu diperhatikan sih ya. Misalnya Zoom sering-sering atau usaha untuk ketemu. Karena itu tidak bisa tergantikan sih. Gak bisa digantikan. Mereka memang ada Zoom tiap akhir, tiap Sabtu malam minggu mereka ada Zoom gitu. Iya, iya. Itu gak tergantikan sih memang. Benar. Kalau papanya mesti mengambil keputusan yang penting gitu ya. Untuk memakai masa-masa kesempatan, masa emas ini di usia anak-anak masih ada di rumah. Karena nanti kalau dia pergi, kita punya banyak waktu, ornaknya udah gak ada. Nah, betul. Ya, makasih. Maafkan kalau ini tidak cocok untuk ibu-ibu yang Pak Sutri yang sudah lanjut. Kami karena sama cucu jadi cocok. Oke. Karena temanya begitu, jadi saya bawakannya demikian. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya serahkan kepada moderator. Dan selamat menikmati. selamat menikmati